Guys, kali ini kita akan melakukan sesuatu yang agak berbeda ya. Kali ini kita akan mengunjungi studionya teman saya. Dan dijamin guys, mengunjungi studio ini cuma bisa bikin geleng-geleng kepala. Oke guys, kembali bersama saya Deki di Dekiboard Official. Dan kali ini kita nggak bahas tentang satu keyboard atau tentang teknik main keyboard. Tapi kali ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu kita akan gerbek studio. Dan kita akan gerbek studionya siapa? Yaitu studionya si ELZ Production. Ya, ELZ Production atau teman saya bernama Eli ini memiliki studio yang gokil banget guys. Saya belum pernah menemukan seorang keyboardis atau seorang musisi yang memiliki studio yang bisa dibilang unik dan gila kayak begini. Oke, penasaran seperti apa studionya? Langsung, tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai berada. Waduh, ini dia. Agak gelap ya, nggak apa ya. Laboratorium perannya ini. Waduh, gila ini. Astaga, ini seperti... Astaga, ini seperti kapasitas. Astaga, ini kapasitas. Astaga, ini kapasitas. Wah, gila. Welcome. Akhirnya, dateng deh. Kepala, kembali. Gua kedatengan legend. Legend. Kembalik nih. Pemain keyboardnya Glenn, pemain keyboardnya Tom. Gua dateng kemarker. Eh, sorry. Gua dateng kemarker. Eh, itu yang dibungkus. Biar kalau keinjek kan. Oh, gitu. Gua bumbungkus kabel. Ya, waduh. Ini, 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 ini crazy, man. Ini, ini crazy. Oh my God. Ini enak kan kalau ngedit kan? Ini bisa liat MC Polda Metro Jaya juga nih. Buat CCTV. Oh my God. Buat CCTV. Wah, ini juga ini. Ini 43, ini kesini. Ini projeknya Casio. Ini lagi apa? Tadi lagi dimiliki projeknya Casio. Ini, this is really good content. This is a good content. Ini tempat ini aja udah good content ini. Tapi ruangan gue sempit banget ya. Tapi ruangan gue sempit banget. Kamar gue tuh, Retro L. sempit tapi isinya. Isinya ngeri. Nanti lah, nanti lah. Abis merit mungkin baru ini. Oh my God. There's some more. Ini. Masih ada di sini. Ini mixing was ring. Jadi yang kalau di sini. Same thing. Oh, we have to talk a lot. We have to talk a lot. We have to talk a lot. Ayo, ayo, ayo. Ini gunanya gue datang. Kita harus ngobrol banyak. Oke, guys. Ini gunanya. Ini gunanya gue datang ke sini. Look at the whole thing here. This is crazy. Oke. Ini alasan Saya harus ke sini. Anyway, guys. Sebelum kamu lanjut nonton lagi. Jangan lupa kamu juga subscribe ya. Ke channelnya ELZ Production. Wah. Dia memiliki konten-konten yang seru juga, guys. Lebih banyak tentang keyboard, tech, dan review Jir-Jir Music. Terutama yang berhubungan dengan keyboard. So, pastikan kamu nggak ketinggalan juga. Subscribe juga ke ELZ Production. Oke, guys. Ini dia. Ini... Welcome to the spaceship. Welcome to the spaceship. Welcome, Deki. Ini spacebook. Gelap nih, kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bener. Bisa-bisa-bisa-bisa dinyalain aja gitu. Welcome, Deki. Ini karma di sini satu. Ini... Ini X8. Phantom. Tua nih. Oh, my God. Ini 2009 ini. This is like... Oh, my God. Waduh. This is overwhelming, ya? This is overwhelming. Suara-suara classic karma, lah. Suara-suara classic karma. This is overwhelming. Oke, gue pelan-pelan. Pernah punya ya? Nggak. Sumur hidup... Sumur hidup nggak punya core. Sumur hidup saya nggak punya. Pig yang punya, tapi... Belum... Belum ada kesempatannya. Lalu, ini Nautilus ini yang baru, ya, Bro? Yoi. Ini yang di... Jadi, Nautilus itu... Sekelas flagship-nya sama Kronos. Nah, cuman... Nautilus ini harganya lebih murah dari Kronos. Kan kalau Kronos itu kan... Dia ada banyak button sama feather, kan? Nah, kalau di sini di-eliminate jadi feather-nya. Nah, itu di-eliminate. Terus, ini yang paling enak nih. Jadi, kalau dimasukin ke case... Jadi, nggak patah. Oh, gitu? Lucu, ya? Itu memang untuk itu? Tujuannya untuk itu? Jadi, kalau dimasukin ke hard case gitu... Kadang-kadang nanti kalau takut ditutupin... Terus ketarik gitu. Jadi, biar nggak matah. Untuk traveling. Itu cukup smart, ya? Iya. Kepikiran loh. Kenop dipencet kayak begitu. Itu desainnya benar-benar ditujukan untuk mobility ya, Bro? Iya, betul. Ya, yang Nautilus ini. Ini Sony lebih banyak dari Kronos, deh. Sony lebih banyak dari Kronos. Tapi harganya lebih murah. Harganya lebih murah? Iya, harganya lebih murah. Kan kalau di Kronos itu kan ada mesin Karma-nya. Jadi, Kronos itu sebenarnya kan mesin Karma tapi kayak dievolusi sama dia. Dievolusi sama Kork-nya, kan? Nah, ini terus disimplify, jadiin mesin kecil, ditaruh di Kronos. Nah, bedanya kalau di Nautilus itu nggak ada Karma-nya. Nggak ada Karma engine-nya. Oh, gitu. Itu luah. Makanya jadi dia harganya kayak lebih murah. Terus ini juga lebih space. Lebih enak. Jadi, kalau lo mau taruh mouse kerja buat di studio, di sini bisa. Di sini taruh keyboard, bisa. Oh, that's pretty cool. Iya, Nautilus ini, Nautilus. Sone nggak. Sone enak-enak banget. Sone enak-enak banget. Kayak kalau lo mau buat musik-musik EDM, cocok banget sih. Nah, next. Next, montage. Nah, yang ini. Ini Yamaha Montage 8 yang white. Yang putih. Waduh, ini juga recent, ya? Nggak. Apanya? Baru. Ini udah 2 tahun. 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah, kalau pada nanya, lo kenapa beli Nautilus? Eh, apa? Lo kenapa punya Nautilus? Lo kenapa punya Montage? Kalau Montage, itu fiturnya di... Ini yang namanya Smart Morph ini. Yang kemarin gue bikin story, kan? Gue bilang, ada yang DM, ada yang komen di YouTube. Untuk OS35 di Montage, kayaknya gimmick ya? Nggak terima gue dibilang gimmick. Gila! Nggak terima lah, gila! Gue aja belum pernah nyoba sama sekali nih. Abis ini yang hands-on. Abis ini. Lo kan punya MO6, kan? Waduh, iya, 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 iya. Dulu tuh, gue tuh punya katalog Yamaha. Itu gue liatin, Mulu MO6, MO7, MO8. Pengen punya. Seara gue punya Montage. Wah! Karena MO itu, peran dibainin Cikorea, MO7. Oh, betul. Gue pengen banget punya MO7. Gue juga baru tau, malah. Kan kalau Cikorea kan endos sampai mati emang, ya kan? Wow. Ini Montage. Nah, yang ini, jadi gue pake VST dari iPad. Ini nama programnya nih. Digital D1. Oke, digital. Itu dari Yamaha sendiri ya? Bukan, bukan. Ini digital D1 aplikasi dari iPad-nya. Apa? Dari App Store. Nah, maksudnya ini yang bikin aplikasinya Yamaha atau memang? Oh, bukan, bukan. Perusahaan lain. Oh, perusahaan lain. Oh, maksudnya ini synth? Iya, ini synth. Oh, oke, oke. Ini gue matiin ya. Lokalnya ini gue matiin. Jadi ini iPad ada di sini khusus untuk jadi soft synth? Iya, untuk jadi soft synth ya kan? Jadi, suara-suaranya itu... Oh, bentar, 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 bentar. Gila nih. Gila nih. Harus bereaksi dulu nih. Ini gila nih. Ini gila nih. Gila, gila. Suara asik-asik, ya? Bisa deh. Bisa, bentuk-bentuk sound iPad dong. Iya, iPad doang. Digital D1. Ini cuma ada di iOS. Iya, cuma ada di iOS. Android nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Ini digital D1. Nah, ada yang free-nya. Dia nama perusahaannya tuh kalau nggak salah namanya Synth 1. Synth 1. Synth 1. Synth 1, Synth 1 gitu. Kalau nggak salah namanya itu. Nah, ini. Oh, Audio Kit Pro. Maaf, perusahaannya namanya Audio Kit Pro. Audio Kit Pro. Nah, ini yang free-nya. Namanya Audio Kit Synth 1. Wow. Ini preset-nya banyak banget bro. Gila tuh. Oh, jadi bener-bener lo simpet ini sebagai... Say, it's kind of like a module. Iya, makanya kenapa gue punya keyboard controller. Jadi kemana-mana gue cuma keyboard controller sama iPad ini doang. Jadi ini isinya cuma buat Synthesizer. Itu cukup smart, ya? Jadi nggak perlu berat-berat bawa ini kalau misalnya yang cuma perlu dua tumpuk keyboard. VSD ya cukup. VSD dari iPad. Gila tuh. Tapi ngomain VSD juga kan? Iya, tapi nggak segi lalu lah. Pasti ngomain. Ini sakit. Ini sakit dalam maksudnya. Eh, bener-bener sakit. Tapi nabung lah. Nabung lah. Oke, oke, oke. Ya, ini gue belajar dari ahlinya dulu ini. Jadinya sengaja kesini. Belajar apaan? Belajar dari... Jago, Deki. Expert-nya... Ini, ini... Ini isi tech wizard. Ini tech wizard, guys. Ini tech wizard. Ini tech wizard. Itu kayak Jaren Rudess, udah mau Jaren Rudess kan? Oh, bukan, bukan. Well, ya, ya. Mungkin. Mungkin. Indonesian version. Mungkin. Oke, next. Next stop. Next stop. Ini Macbook yang lama. Ini Macbook 15 inch. Running Logic. Nah, ini lagi kerjain projectnya Casio. Oke. Oke. Jadi ini, look. Ini bener-bener buat komposisi. Sim. Komposisi. Jadi semua yang hardware. Salcion dari hardware tuh banyak kan dari sini semua. Oke. Nah, terus ini Macbook ini kesini. Ini buat... Nah, ini biasa gue pakai buat reamp. Kalau teman-teman yang ngerti recording. Reamp itu berarti file mentah dari abis kita bounce ya. Kalau di Logic bahasanya bounce. Abis kita bounce. Gue reamp, gue lempar ke mixer dalam situ. Nah, dari mixer dalam situ baru mastering lagi ke komputer sana. Ya. Jadi ini buat... Ini buat reamp. Section ini khusus untuk reamp. Reamp tuh artinya? Nah, proses mau ke mastering ya. Oh. Mau ke mastering. Jadi suara tuh dibikin apa ya? Kalau bahasa gampangnya tuh. Suara tuh dibikin empuk gitu loh. Hmm. Saya dibikin empuk gitu. Tapi lewat analog. Hmm. Jadi reamp lewat analog terus dimasukin lagi. Oh, oke, oke. Reamplification maksudnya. Oh, oke, oke. Ya, diamplification lagi. Jadi suara lebih bulat. Wait. Tapi komposisi musik di sini. Ya. Komposisi musik. Oke. DAW-nya di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di dalam juga. Oke. So, sekarang yang lagi lo kerjain di mana ini? Sekarang yang lagi lo kerjain di sini. Eh, ini ada. Boleh gak gue cosplay ya? Boleh sih. Karena klien punya project udah lanjut sih. 5 detik aja paling. Hah? 5 detik aja. Buat YouTube. Nah, ini ada. Ini ada satu klien. Dia punya salon. Apa? Dia punya. Dia punya salon mobil. Oh. Terus. Dia pengen bikin intro. Buat vlognya kayak. Halo guys. Welcome to my garage. Gitu. Ini gue mencemalin produk gue. Kalau mau rapping. Gitu. Jadi dia bikin musiknya. Nanti kita ngobrol itu. Nanti kita ngobrol. Siap, 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 siap. Ya, nah itu. Ini yang lagi gue kerjain. Nanti gue lagi cari sound. Buat gue coba masuk-masukin lagi. Contohnya kayak masukin piano-piano kayak. Ya, piano-piano. Seorang-seorang salon-son genit lah. Oke. Jadi, tunggu. Ini screen. Eh, otaknya di mana? Ini. Ini, ini, ini. Yang ini. Oke. Lalu itu Macbook. Yang ini, Kak. Kesitu. Wow. Ini berapa inch nih, Bro? Ini Sony 4K 70. Jadi awalnya tuh gue beli. Memang karena gue buat main PS4. Oh gitu? Benar? Untuk hal itu? Ya. Buat PS4. Buat main PS4. Sambil minum wine ya. Kita enak. Kejamuan. Kejamuan. Yoi, yoi, yoi. Yoi, yoi, yoi. Aku akan melakukan itu. Aku akan melakukan itu. Tapi bukan hari ini. Aku menemukan hari ini. Gue nyetia. Gue nggak bisa. Ya kalau seteguk kayaknya nggak apa-apa. Kalau seteguk aja. Sampai. Anyway. Logic. Another Logic. Logic. Jadi Logic dan Logic. Oh. Kok ini kayaknya PC? Ini, ini, Hackintosh. Oh, Hackintosh. Ini gue pake Hackintosh ini. Wah, ini perlu menjadi tips ya. Buat teman-teman yang nggak punya Mac. Ya, ii. Karena gue. Hackintosh ini nih. Hackintosh ini. Tapi customnya itu bener-bener spesifik banget. Karena nggak semua motherboard itu bisa terima Hackintosh. Oh iya. Apa aja ini? Speknya apa? Eh, ini gue pake. Oh iya. Sorry. Ini jadi puter-puter ya. Sorry ya. Wah, luar. Oh my God. Kenapa? Speknya di sini. Oh, mouse-nya di sini. Ioi. CPU-nya di situ. Ioi. Ya kan, screen-nya di situ. Jadi nggak apa-apa. Oke, oke. Pantes ini keyboard-nya di sini ya tadi. Ioi. Oh, wow. Nah itu. Itu speknya. Ini satu dunia. Jadi speknya itu dari. IMac 27 inch late 2013. Prosesornya udah kenceng banget loh. Yang Intel i5 tapi yang recent banget. Yang 3,29. Jadi ngebut banget. Memo-nya 16 gue pengen upgrade ke 32. Apa? SSD yang 1 Tera. Gila. SSD ke 2 deh. Lupa gue. 1 ya. 1 Tera. SSD. Jadi kenceng. Jadi buat running-running program-program itu VST begitu. Waktu. Ngacir banget deh. Hmm. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tunggu. Nggak ada tunggu-tunggu gitu loh, Ding. Sebenarnya mau pindah suara gitu. Untuk Compose. Paling utama lo andalinya mana? Hecintosh-nya atau Mac-nya? Oh, Hecintosh. Hecintosh-nya. Hecintosh-nya. Omnisphere-nya di situ. Abyss di situ. Abyss di situ. Oh, lo pake Abyss juga? Engga sih. Ini buat scoring-scoring. Oh, nice. Abyss. Kalau ini Play Context Series itu tadi. Musik-musik lo-fi. Ini namanya Play Context Series ini gue pilih aja deh. Biar gampang nih. Gue pilih di sini aja. Gue jadi belajar banyak hal ini. Ke sini nih. Curi-curi ilmu ini sedikit nih kita nih. Wah, ini bagus ya. Stacks. Nah, kalau native instrument ini sama Omnisphere ini, ini gue belinya tuh Ori sama Coach Chandra. Chandrakom. Chandrakom. Oh, Chandrakom. Chandrakom. Dia tuh memang pusatnya VST. Yang sama preamp, mic condensor yang... Wah, kelasnya Coach Chandra udah gila lah. Ya, ya. Itu kelas berat lah. Berat banget. Gue gak pernah bisa membeli sesuatu di situ. Bisa lah. Honestly speaking. Kalau lu mau beli preamp sih di Coach Chandra sih. Gue rekom banget ke Coach Chandra. Itu Chandrakom. Jadi gue beli native. Komplet. Tadinya dari Komplet 10 kalau gak salah. Ya, di Komplet 10. Terus upgrade ke Komplet 12. Omnisphere juga dia jual. Jadi kalau... Nah, ini mesti tahu nih deh. Jadi kalau anak-anak recording tahun 2000-an pasti tahu ini. Oh, iLock. iLock-nya. Ini buat license-nya. Ini buat license-nya. Ini buat license-nya. Jadi... Yang lu beli Omnisphere-nya ada di sana? Ya. Omnisphere sama Native Instruments. Native Instruments. Ada-ada. Ada beberapa dulu. Library Piano. Gue pernah beli sama Coach Chandra itu kalau gak salah. Ifory. Nanti ada physical DVD itu ada 12 disc. Gila. Nanti abis ini. Nanti abis ini lihat. Ada tuh. Omnisphere juga kalau gak salah. Dulu belinya pake DVD deh. Masih pake DVD dulu. Gila, gila, gila. Oke, oke, oke. Itu yang section bagian sini. Oke. Terus untuk itu semua. Lu audio interface malah nih? Audio interface gue di dalam. Oh, di dalam. Kalau yang di sini. Gue pake Focusrite yang generasi 2 atau generasi 1. Ini udah lama banget. 2-i2 gak salah. Oh, ini mirip banget kayak gue punya sih. Iya. Itu murah meriah. Terus prianya juga bagus. Iya. Cuma buat komposisinya aja kan. Oh, iya. Coba gitu. Coba buat lempar ke mana? Ke mixernya digital gitu. Oke. Kita belum selesai di sini. Belum selesai. Terang. Masih banyak pertanyaan ini. Di gerobok ya? Yoi. Abis-abisan. Lah ini another iPad. Eh, nggak. Bukan. Ini Samsung Type S generasi 2. Bukan. Apa yang lu lakukan? Nah, ini kita ngomong nih tuning. Haaaaaa. Ya, ini temen gue. Kayak sebenernya ada saxophonis dateng. Hmm. Atau ada violis dateng gitu ya. Iya. Lu gak tuning? Udah langsung ke pojok sini aja. Bu tiup. Terus lu baru tuning. Lu nyarain tuning itu all the time. Yes. Buat apa bro? Com. Stay tune aja. Saat ngelati perfect school. Ayo, ayo coba. Kita ngomong fales gak nih? Fales gak? Wuuu. Hahaha. Ngomong gak boleh fales ya? Ngomong gak boleh fales ya? Ngomong gak boleh fales. Jadi saya harus ngomong dengan nada ini saja. Oh A. Kita ngomong di nada A. Hahaha. Nah itu dia. Wah gila. Jadi stay tune aja. Jadi misalnya lagi pengen nge tune gitu. Saxophonis. Oh iya. Betul. Jadi di sini tau. Gitu. Ini juga lu ada kan? Oh iya. Tapi ini lu punya kayaknya generasi yang lebih ini ya? Lebih baru atau? Cuman. Kayaknya gue beli. Beda warna ya? Beda warna aja. Beda warna aja. Beda warna aja. White black aja di. Bukan black yang white. Tapi black yang di bawah. Nah sayang tuh harusnya gue beli model gitu tuh. Oh gitu. Lebih keren tuh. Yang ini ya. Hitam putih ya. Iya sih. Lebih ini ya. Lebih apa. Dan ini buat apa lagi nih? Laptopnya? Buat kerja? Ini laptop. Ini laptop biasa gue sambungin ke home theater. Oh. Nah ini buat ngetes 5.1. Oh. Jadi ini gue sambungin. Kenapa lo ngetes 5.1 bro? Kerjaan? Oh kerjaan semua. Semuanya itu in 5.1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gue tes. Ini. This is the real. This is the real professional disini nih. Gak kayak studio gue ya. Acak-acakan. Cuma. Studio noobie kalo gue. Iya. Misalnya kan kalo buat musik buat kayak. Musik buat film gitu kan. Mereka kan. Harusnya kan 5.1. Oh iya iya. Betul. Betul sekali. Jadi ngetesnya disini. Betul. Betul banget. Ngetes disini. Jadi pas suara yang track ini. Ada 4 track. Abis gue bounce. Gue lemparnya ke sebelah kiri. Coba di sebelah kiri tuh detail gak? Gitu. Jadi gue dengerin disini dulu. Ini so much things to discuss. Oke. Launchpad. Launchpad. Launchpad ini. Lu juga punya di rumah. Gua tau lu. Tapi ini lebih ini. This is lebih baru. Dan ini launchpad full. Kalo gue launchpad mini. Launchpad. Launchpad pad bukannya begini emang. Ada yang mini. Gua punya mini. Ini yang full. Full size. Ini yang buat mapping apa. Kalo pake Ableton. Eh Ableton. Iya pake Ableton. Atau pake ini gua. Kalo disini pakenya. Lu pake Ableton juga jadinya? Enggak. Enggak. Itu sering dipake di Ableton. Cuma gua gak pake Ableton. Pake ini nih. Apisnya namanya ini. Launchpad. Oh. Launchpad nya sendiri ya. Nah. Tapi lagi gua ga colok kesini. Karena kan gua lagi colok ke montaj. Oh. Lu pake juga ya begini ya. Launchpad nya. Pake. Launchpad nya nih pake. Jadi kalo dihasabungin kesini. Ini kita main gitu. Buat. Buat. Buat simple simple beat. Dark step. Dark step gitu. Oh. Oke oke. Untuk. Fast beat gitu aja ya. Buat. Buat. Buat bikin. Fast rhythm aja gitu. Oke. Ini sebentar. Belum abis nih sedikit lagi. Sini masih banyak banget. Yang gua lihat. Setiap kali gua melihat ke sudut-sudut tertentu. Kayak ada easter egg disini. Ada selalu easter egg nya. And. What the heck is this? Kenapa ada lagi disini? Nah ini loh. Fashion Launch G25. Itu. Yaudah. Ini lagi ga kepake. Taruh aja disini. Nanti gua ada quiz giveaway ya. Harus hitung. Ada berapa keyboard. Tidak lagi. Gila banget. Keren gila Deki ada giveaway. Gak sih. Keren. Gila sih. Gila sih. Gila per main aja paling. Gila. Gila. Kita lihat. Kita lihat. Sekarang. Oh my God. Ini kayak vintage ya. Ya. MT800. Casio MT800. Gila. Dan BTW ini yang matte-in nya Jepang. Wow. Jadi gua request ke Casio Music Indonesia. Please. Please. Gua punya MT800. Kok bisa punya? Gimana ceritanya? Dia kasih gitu atau gimana ceritanya? Bukan kasih sih sebenernya sih. Karena ini bukan kasih. Karena ini kan barang langka banget. Jadi. Memang bener-bener. Ini sebenernya. Gua gak tau deh. Masih bisa nyala apa gak. Karena udah gak lama kan. Jadi gimana ceritanya itu. Barang itu ada. Dan lo di. Gua minta. Gua minta. Please gitu loh. Gua minta MT800. Tapi bukan buat di review atau endorse. Engga. Gua gak minta kayak gitu. Gua minta untuk collection. Oh. Gak ada yang jual disini. Oh. Oh. Kenapa mereka bisa punya? Mereka dapet dari stoknya aja. Oh pasti ada lah. Pasti ada. Stoknya ada gitu loh. Entah itu mereka di koleksi balang vintage. Tapi masih ada. Ini gua bayar bro. Sementara. Kalau sama ongkir hampir 800an. Tapi ya lumayan lah. Great deal lah. Gak hampir 1 juta. Iya bro. Gak hampir 1 juta. Great deal lah. Minimal buat pajangan aja udah the best banget. Yes, yes. Karena. Ya tapi atas. Kalau lu mau cari. Stek-stek selera lofi gitu. Casio yang. Oldies oldies gini. Gitu. Lu lagi banyak ngerjain lofi bro nih. Ngerjain lofi. Nanti dengerin si Jamie punya single. Waduh. Bocoran nih bro. Ini kayak like. Everyone is doing lofi ya. Including me. Oh iya. Tapi ya lofi ya cuman buat kayak. Kayak tadi. Kalau ini kan musik-musik bukan lofi ya kalau ini ya. Engga. Ini lebih kayak. Apa ya. Kayak semacam. Chill trap gitu lah. Chill trap gitu. Iya. Gua pake gitu. Tadi yang lain. Nice. Gitu. MT800. Terus ini gitar. Ini gitar ade gua. Ibanez tipe apa gitu tuh ada nama ade gua tuh. Agak lucu ya bentuknya ya. Ini kok. Perasaan gua aja tuh. Memang agak kecil ya dia. Cut bawahnya. Karena gua. Engga ya. Kayaknya sama aja deh. Emang gitu ya. Oh iya. Ini kan yang fretnya lebih banyak. Jadi dia kan ngelakuk begini. Jadi fretnya sampai ujung sini. Ini. Ini kalau gak salah. Apanya gitu rusak. Terus ade gua bilang. Ya udah lah. Panjangnya kamar gua. Ketaruhnya situ. Oke. Gitu. Oke. I think mission accomplished disini. Kita bisa lanjut. Sepertinya ke dalam. Let's go. Gua rencana maunya sebentar. Jadi lama ini jadinya. Enggak lama dong. Enggak lah gini. Ruangan. Mixing. Oke guys. Sementara. Hari ini segini dulu deh. Kalau enggak. Bakal panjang banget nih videonya. Nah. Kalau kamu masih penasaran. Sama studio aliennya. Si ELZ Production. Kamu. Tunggu di episode berikutnya. Ya. Nanti akan saya post. Di video berikutnya. Lanjutan dari video. Grebek studionya. ELZ Production. Jadi menurut kamu gimana? Apakah kamu mau punya. Studio yang gokil kayak dia juga. Kalau kamu pengen. Atau kamu punya. Studio kayak begitu. Boleh kamu langsung tulis. Di kolom komentar di bawah ini. Pada akhirnya. Thanks for watching. Dan saya percaya semua bisa main keyboard. And I'll see you in the next video. Sub indo by broth3rmax